Pak Hakim, masa hutan dibakar gak merusak lingkungan ntar bisa tumbuh lagi. Berarti orang kalau dicopet juga gak apa-apa, tentu dia bisa nyari duit lagi. Iya betul, CES 7. CES 7. Halo Hakim, ini Hakim nih, para nih Hakim, para buat kayak begitu ya Pak. Hei, ingat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, official GTV, like, comment, dan share ke temen-temen kamu. Oke? Happy watching! Bu. Kenapa? Kenapa kamu? Hei, kamu sesak. Sesak nafas, soalnya tarikannya kecil. Oh, lu teriak-teriak, lu kurang ajar, lu. Kamu sesak nafas ya? Wah, dia sesak. Hidung kamu emang kecil, tapi saya ngaguk ke kamu besar. Aku kekecilan. Aduh, gimana dong caranya? Hidungnya kekecilan. Mana? Kakek ini tebas sih. Biar gede. Aduh, aku sepertinya mau pingsan. Hei, dia cicak nafas. Hei, sesak aja, pingsannya enak. Masa pingsan diatur? Tidak apa-apa. Ayo. Aku sesak nafas, aduh. Enggak, enggak gitu. Bob, tenang. Saya pernah punya kenalan dokter. Ngapain sih kamu? Hei, apa itu? Aku punya kenalan dokter. Aku tahu untuk mengenanggulangi sesak nafas. Ayo kita bawa. Yang pertama, bawa dia. Kita bawa ke klinik dulu deh. Enonan, enonan. Kamu enggak kuat, sama aku aja. Aku kuat. Tau buat selesai. Sampun. Iya, iya. Turun, turun, turun. Hati-hati, gantong. Hati-hati, gantong. Hati-hati. Cepat, kesana, cepat. Belum nyampe, belum nyampe. Aduh. Di sini apa, di mana sih? Bener ya, Siri? Di situ, Pak. Oh, salah, salah di sana. Eh, tar dulu, tar dulu. Bisa banget. Orang gue udah enak di sini. Biar gimana, pasiennya aja dong. Blokingnya dong. Masa request, pasiennya request, pingsan. Eh, tar dulu, tak. Eh, eh. Di mana-mana, tempatnya itu yang bikin nyaman pasien. Orang pasien udah nyaman di sini, udah nyali pindah-pindah. Enggak, lu mau banyak rio. Emang ini radio-draba? Radio-draba. Radio-draba. Turun, kaya-kaya cengkelak, Pak. Tarsan, ini dia sebenarnya perempuan apa beras kencur digendong-genong ular. Ya, bisa. Tarsan harus menolong. Mana dokternya? Pertolongan pertama pada orang pingsan. Ayo cepat tolong aku. Pertolongan pertama, kalau ada orang sesak nafas, sehingga dia pingsan, bawa dia ke ruang hijau. Ya, nuansa hijau. Bawa ke musola. Yang banyak pohon. Yang banyak pohon. Yang banyak pohon. Karena oksigen yang keluar dari pohon, itu bisa membantu pernafasan orang yang sedang... Pak, pohonnya kasih yang hijau-hijau kan? Aku tumpuk dia saja. Iya, maksudnya kamu hijau. Ini cuma ida aja sih. Kamu jangan bangun dulu, kamu lagi pingsan. Oh iya. Kamu bangunnya nanti pas dicium sama pangeran. Ya, elah. Apa lagi? Nah itu pertolongan pertama dari saya. Kalau dari kamu apa? Harus dikasih minuman soda sama susu. Oh, jangan. Saya tahu pak, mau nyimpuhin saya. Kasih tes-tes branded aja. Matre lu, dasar lu. Baringkan tubuh. Nah dulu nih yang dia bilang. Dikasih soda susu itu tidak benar. Itu hanya mitos. Oh, mitos? Orang yang sesak nafas dikasih soda susu itu malah gak bagus. Karena susu itu mahal. Apaan? Dibiasa lagi itu. Benar, soda susu itu mitos. Nah, yang benarnya itu perbanyak makanan yang mengandung minyak astiri. Seperti bawang putih, bawang merah, cengkeh, jahe, dan kayu manis. Diaduk bersama orangnya. Baik. Jangan. Dikasih gitu. Kalau pikir gue larutan pakai diaduk. Jadi gitu. Ayo. Terus. Yaudah, ayo. Bangunkan aku dari pingsanku. Nah ini. Ada bawang. Bawang putih, bawang merah. Bawang putihnya mana? Nih bawang putih. Eh, tar dulu. Tar, bentar. Bentar, bentar. Lu mau pandai masak sayur? So, apa yang mana? Masih gue ditaburin begitu? Lagi pingsan masih lucu aja deh. Oh, lucu banget mencetapan sih tadi deh. Hei, sebentar. Bawang merah sudah ada. Bawang putih sudah ada. Terus? Ibu tirinya mana? Bukan. Lucu. Lucu aja. Lucu. Yaudah, ini kan bawang merah banyak mengandung zat yang bisa menyembuhkan orang yang lagi pingsan. Iya, betul. Nih, biar dia bangun. Kita kasih nih. Ayo, Bu. Bangun, Bu. Ayo, bangun. Manti aja bangun ya. Pura-pura aja, pura-pura aja. Iya, iya. Terus bangun. Iya. Terus bangun sendiri. Cepet kamu bangun. Aku aja udah bangun. Iya, udah diri dia. Iya, bukan. Udah, ya. Ah, udah bangun. Mbak, aku di mana? Bawang putihnya belum, Pak. Bawang putihnya belum. Belum. Abis bawang putih, tomat sama cabai hijau, ya. Lu mau oseng, nyorang. Lu mau bikin rujak sambal apa-apa gimana? Nih, contohnya gini ya. Bawang merahnya agar cepat tersadar harus dikunyah. Ini, Hinggi. Contohin, Hinggi. Satu, dua, tiga. Nah. 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 Itu, Pak. Itu, Pak. Terima kasih telah menonton. Iya, tolong panggil ini, dok. Ada sidang. Oh, saya panggil ya. Kalian surya tadi ngeliat komodo gak? Ah, komodo ya. Lihat, guys. Tersadar gimana? Mungyit, mau ketemu. Nah, ayo boleh deh, tuh. Tersadar komodo sama monyet. Oh, yaudah. Saya panggil Tersadar dulu ya. Saya panggil komodo ya. Iya. Aku panggil monyetnya ya. Saya panggil monyetnya juga. Iya. Jangan. Duh, tolong. Ini mejanya mana ya, meja hakim? Eh. Oh, dokter, dokter, dokter langsung. Oh, silahkan duduk, ibu. Silahkan duduk. Ini ruang persidangan itu gimana sih? Iya, mbak. Ini, ibu. Ini ruang persidangan begini. Persidangan bebas, ibu. Saya baru tahu di sidang lesehan. Ayo, ayo. Sini. Di bawah. Di bawah. Ini lesehan, Pak. Jadi kasusnya gimana nih, Pak? Ini kasusnya kan tadi tentang... Pak, saya gak mau terlalu halus ya, Pak. Rujak boboknya, Pak. Oh, iya. Bu, pakai nanas gak? Apa? Pak, diberi diri deh. Oh, iya, iya. Ntar kena KPI. Serem, gue. Yuk, yuk. Aku komodo. Komodo udah dateng. Kok? Kok bajunya kena pakai? Komodo. Tete-tete. Aku komodo. Oke, sidang dibuka ya. Oke, baiklah. Silahkan dulu, Pak. Untuk para hadirin, Tarsannya belum dateng ya? Tarsan belum dateng. Lagi kemana ya? Macet di jalan. Ini jadi permasalahannya gimana, ibu? Masalahannya, Pak. Ini pulang live saya pada deg-degan, Pak. Iya, sama. Iya, Pak. Kita lagi ke-ender. Aduh, hei. Aku dipanggil tadi. Oh, Tarsan sekarang pakai kacamata. Tarsan pakai kacamata. Tarsan pakai sepatu. Abis ngerus BPJS. Tarsan sakit. Tarsan sakit. Tarsan sakit kan udah ada BPJS. Oh, bisa-bisa. Dari tim penggugat mungkin Anda ingin berbicara. Iya, saya ingin berbicara bahwa saudara-saudara apa saudari? Saudara. Saudara. Ranggi itu saudari apa saudara? Saudara. Saudara, ya? Saudara, tapi nggak ada. Saudara Ranggi itu telah menculik monyet. Menculik salah, ibu? Nggak, ibu. Kalimatnya ibu benar. Cuma penekanannya salah, ibu. Jadi saudara Ranggi sudah menculik monyet. Oke. Sudah menculik monyet dan saya tidak terima. Saya komodo, bu. Nih, tuh. Komodo, komodo. Lu komodo? Iya. Nggak kelihatan bentuknya soalnya. Nih, baru tuh. Oh, kalau gini kan monyet? Tutup surya, makan. Si surya mah nggak ditutup, teh. Tutup surya. Lagi ya, lu bisa aja sih nyet. Tutup nyet. Nah. Telah menculik komodo. Iya. Saya sebagai pembela dari saudari Ranggi. Saudara. Oh, saudara. Lagi kalau saudara Ranggi namanya Rangga dong. Oh, iya, iya. Saudara. Rangga anak Ciputat, ya? Saudara Ranggi. Dia ini bukan komodo. Komodo itu cuma ada di Komodo Island. Dia ini adalah kadal. Temennya Buaya Darat. Tuh. Tidak mungkin dia ini adalah kadal. Dia kadal, bu. Dia ini adalah komodo. Orang saya kenal, amin keluarganya. Iku kenal. Iku kenal. Oh, iya. Tapi saya udah cek di akta kelahirannya dia ini kadal, bu. Maaf, maaf. Ini nggak ada yang belain saya. Nggak ada yang mau ngapain dibelain. Tarsan. Tarsan. Ya. Bawa korek nggak? Mau ngapain ya? Ini saya pencetur. Jadi menurut saya saudari Ranggi ini tidak salah. Dengan adanya hanya menangkap seekor kadal. Tapi dia setelahin menangkap seekor kadal, dia juga membakar hutan. Tuh. Sudah membakar hutan. Tapi ini adalah permasalahan yang cukup serius. Bu, kalau yang udah dibakar tinggal ditanam lagi kelar. Yang udah-udah hutan di Indonesia saya dengar begitu. Dibawar. Keputusan Pak Hakim gimana? Keputusan kontroversial itu. Saya setuju dengan Ibu Kartika ya? Iya, iya, betul. Karena. Kan udah saya sobok makanya setuju. Nggak, nggak disobok. Nggak, nggak, nggak. Nggak, saya setuju karena hutan itu karena nggak merusak lingkungan. Karena masih bisa ditanam. Saya sobok pakai iPhone yang nggak mau kasih. Bapak? Lalu Pak Hakim. Pak Hakim, masa hutan dibakar nggak merusak lingkungan? Ntar bisa tumbuh lagi. Berarti orang kalau dicopet juga nggak apa-apa. Donton juga dia bisa nyari duit lagi. Iya, betul. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Ini dia nih. Ini Hakim nih. Ini Hakim nih. Ini Hakim parah buat kayak begitu ya, Pak? Berarti nyuri mobil nggak apa-apa. Donton juga kan dia bisa nyicil lagi. Iya. Benar, Pak. Benar. Karena masih ada asuransi. Jadi jangan takut kalau mobil dicuri. Wah, ini tidak benar ini hukumnya. Oh, ini tidak benar. Pokoknya ditutup. Pak, bakar aja ke Hakimnya, Pak. Jangan dong. Kita nggak boleh main Hakim sendiri. Karena Hakim aja kalau main nggak sendiri. Oh iya, harus ada jaksa. Iya. Harus ada cedakwa. Menurut saya kalau Hakimnya udah kayak gini. Di sini yang pinter kan cuma dokter. Mending kita tanya ke dokter gimana jalan keluar. Betul, biar dia ada yang keputusannya. Dokternya lagi ke rumah saudaranya di Ponorogo. Jauh. Bisa lah, kita kasih tiket aja biar nyusul sekarang. Iya, coba dipanggil lah. Kasihkan loh dokternya loh. Kenapa? Kita kangen tau, Pak. Karena ini keputusannya sangat tidak adil sekali. Ini ribet loh bajunya loh. Udah, sidang ditutup. Sidang ditutup. Pecak, ya, Dik. Sidang ditutup. Tidang ditutup, emang warteg. Iya, Pak. Sidang ditutup. Oh. Udah, gini aja nih. Hei, kamu kan sudah membuat keputusan yang salah. Iya. Maju tamu ke depan. Iya, Pak. Saya mau ojek payung, Pak. Nah, gini. Di situ ada buaya yang buas. Buaya, buaya buntung. Dasar kebuaya buntung. Jangan kok hitung-hitung. Dasar kebuaya buntung. Mohon maaf. Baru cari buaya buntung. Ini kita bukan lagi dangdutan. Ini kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan dari rangi yang sudah membakar hutan. Betul. Tetapi dia bilang katanya bahwa pembakaran hutan itu tidak mencemari lingkungan karena masih bisa tutup lagi. Setuju. 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 Dia kita kasih ke buaya. Kamu anak keberapa? Anak keempat. Anak keempat. Nah, kamu kan anaknya masih ada tiga lagi. Gak apa-apa. Dia itu kita kasih buaya. Wah, Pak. 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 sub indo by broth3rmax